Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi bahwa saat ini kasus demam berdarah dengu atau DBD di Kota Jambi mencapai 193 kasus yang diantaranya menyerang pada anak-anak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Jambi bahwa kasus DBD di Kota Jambi sudah mencapai 193 kasus dan 3 diantaranya meninggal dunia. Dijelaskan oleh Maria Magdalena, anggota DPRD Kota Jambi, bahwa dari 193 kasus demam berdarah dengu di Kota Jambi ini, diantaranya juga menyerang anak-anak. Maria yang juga merupakan anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi menuturkan agar masyarakat di Kota Jambi dapat menetapkan program Kementerian Kesehatan, yaitu 3M, menguras, penutup, dan mengupur barang di sekitar rumah yang tidak digunakan, agar tidak menjadi media berkembang biaknya nyamuk penyebab DPD. Kepala Dinas Ibu Ida bahwa memang DPD sejumlah 193 orang, itu banyak yang anak-anak, kemudian ada yang meninggal ya, 3 orang, memang itu kejadiannya mereka menganggap bahwa demam itu seperti demam-demam biasa, seperti dianggapnya tidak pilih, tidak batuk, itu seperti COVID-19, akhirnya terlambat menanggulangi ke rumah sakit untuk memeriksa, dan akhirnya yaitulah terjadi kasus DPD 193 orang. Terima kasih telah menonton!